Untuk besok, ada program nggak? Apanya? Untuk besok ada program. Oh, ini ya. Nanti diinformasikan. Iya. Baik. Bicin share screen. Baik. Selamat sore, Ibu Bapak sekalian. Sore ini saya berikan paparan sedikit tentang kebisingan di industri. Jadi kalau Pak Iwan nanti ofis dan industri, saya lebih ke industri. Dan ini bagian dari satu sharing knowledge BKTF. Hampir satu tahun setengah yang lalu, tapi materinya sekarang saya tambah. Karena memang spesifik untuk noise. Dulu itu general aja industrial hygiene. Nah, mungkin mulai dengan industrial hygiene. Itu salah satu disiplin. Ya, ada sainsnya juga, tapi ada artnya juga gitu ya. Jadi gabungan sains dan art yang digunakan untuk mengantisipasi, mengenali, mengevaluasi, dan mengendalikan di tempat kerja, faktor-faktor lingkungan di tempat kerja, atau juga dikenal sebagai stress, stressor yang ada di tempat kerja. yang bisa mengakibatkan sakit, gangguan kesehatan, atau juga kenyamanan. Gangguan kenyamanan di antara pekerja, atau juga masyarakat di lingkungan industri. Ini salah satu contoh aja, saya putarkan nih di pemboran minyak di lapangan. Jadi bayangkan orang yang baju merah ini terpapar pada tingkat kebisingan yang tinggi. Udah cukup di situ aja, jadi kebisingan itu adalah suara yang gak ada informasinya, dikatakan di sini, yang intensitasnya bisa berubah dengan waktu. Kadang-kadang frekuensinya bisa tinggi, kadang-kadang frekuensinya rendah, intensitasnya bisa tinggi, bisa rendah. Tapi secara umum di dalam industrial hygiene, higienis industri itu didefinisikan bahwa noise itu adalah suara yang tidak menyenangkan bagi pendengarnya, sehingga tidak mau mendengar suara kebisingan tersebut. Dan yang menarik statistiknya di kita belum ada, angka-angkanya, tapi kira-kira 17 persen pekerja di seluruh Amerika itu terpapar pada tingkat kebisingan yang tinggi, yaitu 85 desibel. Witing A. Nah, 85 ini secara umum adalah batas yang aman bagi pekerja untuk terpapar kebisingan selama 8 jam 1 hari atau 40 jam 1 minggu. Nah, ini kira-kira sedikit lah anatomi tubuh manusia, jadi telinga, ada gendang telinga yang menerima tekanan udara yang berisi informasi noise atau suara tadi digabungkan dengan tulang-tulang kecil di dalam ini yang kemudian getaran tersebut dilanjutkan ke dalam kohlea. Di dalam kohlea ini yang menarik, karena di dalamnya suara tadi ditransformasikan menjadi informasi ke syaraf. Ada sedikit video yang saya coba tampilkan. Terima kasih telah menonton! 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 65 itu kira-kira ada di sekitar sinilah antara 80-90 ini yang bisa dijadikan indikasi kalau di lapangan susah kalau setiap saat harus mengukur dengan sound level meter gitu ya jadi chart ini yang bisa digunakan kalau sudah kesulitan berkomunikasi dengan jarak tertentu pada lawan bicara maka itu sudah menunjukkan tingkat kebisingan jadi dalam hal misalnya kalau kita jaraknya ada 13 fit itu atau satu meter dan kita perlu terus-menerus berbicara dengan keras itu maka tingkatnya sudah dekat dengan perbatasan 85 desibel itu jadi harus sudah mulai hati-hati mulai waspada itu disini sementara kalau tinggi sekali ya praktis sudah tidak bisa berkomunikasi nah yang penting di dalam menentukan tingkat bahaya atau tingkat risiko dari kebisingan adalah mengukur jadi probability nya kemungkinan seorang terpapar dan konsekuensinya kemudian kita bandingkan dengan standar atau kriteria yang berlaku pengukuran ada dua jenis yaitu pengukuran tempat kerja atau pengukuran paparan bagi personal itu sendiri loh area itu dengan menggunakan sound level meter kalau personal itu menggunakan noise dosimeter sangat penting sekali kalibrasi dari alat-alat ukur ini ini alat ukurnya selain itu juga personal dilakukan audiometri jadi di kita perumah sakit medical check-up kita lakukan pengukuran respon telinga terhadap ketika suara yang ada ini jumlah jam kerja yang diizinkan jadi kalau 85 desibel itu 8 jam kalau naik 3 desibel menjadi setengahnya kemudian naik lagi ini menjadi setengahnya dan seterusnya ini yang sebut kenaikan 3 desibel kemudian ini audiogramnya kalau shiftnya lebih dari 40 desibel maka kita sebut threshold shift hearing-caring ya bukan hearing loss tapi hearing threshold shift dan bisa temporary sifatnya bisa juga permanen sebaiknya kalau sudah tidak ada shift ini pergeseran ini 40 desibel itu maka sebaiknya dipindahkan tempat kerjanya kemudian kita amati lagi kalau memang terus-menerus terjadi shift 40 desibel maka sebaiknya jangan diberikan kerja dengan tingkat kebisingan yang tinggi karena praktis dia sudah kehilangan pendengaran sudah tidak sempurna lagi pendengarannya ini contoh moist dosimeter nah kontrolnya di lapangan ada beberapa cara yang diterapkan mulai dari menghilangkan kemudian mengganti menerapkan kontrol rekayasa menerapkan administrasi salah satunya memindahkan tempat kerja ke tempat yang kurang bising itu secara administrasi dan yang terakhir adalah peri alat pelindung diri yang berupa biasanya Irmaf di untuk tutup telinga atau sumbat telinga masuk ke dalam telinga dan secara umum mungkin nanti Pak Iwan menjelaskan lagi lebih lanjut tentunya yang paling baik adalah kita isolasi mulai dari sumbernya dengan maintenance peralatan yang baik pemilihan proses parameter yang baik atau menempatkan di dalam box di dalam inklusur gitu sehingga sumbernya tidak keluar sementara yang paling minim proteksinya adalah menggunakan alat pelindung diri Kenapa kalau alat pelindung dirinya sudah tidak efektif maka pekerja langsung terpapar pada tingkat kebisingan yang tinggi demikian dari saya Pak Edi mungkin terima kasih Pak Edi terima kasih Pak Paul Wijaya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Edi Pak Edi Pak Edi Pak Paul atas pengantarnya jadi mohon icin untuk share screen Pak Edi iya silakan Pak sudah kelihatan sudah kelihatan ya Pak Edi ya sudah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Bapak Ibu salam sejahtera untuk kita semua jadi hari ini saya diminta oleh Pak Edi untuk sharing ya Pak Edi ya bukan mengajari sebetulnya karena saya juga masih perlu banyak belajar Pak Edi ini senior saya dan juga guru saya di teknik fisika dan juga disini saya kira ada beberapa juga anggota dari kakak fisika bangunan ya dimana bidang yang terkait dengan noise ataupun akustik itu banyak dikembangkan dan juga salah satu kelompok keahlian yang punya otoritas untuk merawat kehilangan tersebut begitu nah sebelumnya mungkin saya perkenalkan saya sendiri dosen di teknik fisika Bapak Ibu dan saat ini bergabung seperti tadi di awal alaman di kelompok keahlian fisika bangunan meskipun saya banyak secara penelitian begitu ya banyak berbicara ataupun mengembangkan di sisi material akustik kemudian persepsi di sisi-sisi yang lain saya juga mendevelop beberapa hal terkait dengan teknis pengendalian bising di industri lingkungan dan juga saat ini banyak berkaitan dengan kendaraan atau vehicle ya secara umum saya juga banyak terlibat di berbagai proyek secara profesional nanti saya akan tunjukkan beberapa hal tersebut supaya Bapak Ibu ada bayangan kira-kira kalau kita menekuni atau bekerja di bidang akustik dan vibrasi itu apakah betul gitu ya di sisi engineering itu ada terutama di Indonesia di kesempatan ini nanti saya akan banyak bicara juga berbagai regulasi yang sudah berlaku di negara kita tentu di secara regional ataupun internasional sudah cukup banyak dan lengkap ya tapi di negara kita di Indonesia ada beberapa yang sudah sudah berlaku gitu tentu ada satu dua hal mungkin saya tidak terupdate secara regulasi-regulasi baru ya terutama yang masuk ke bagian undang-undang cipta kerja tapi sebagian besar seharusnya sudah terakomodasi dalam regulasi-regulasi yang saya sampaikan saya juga salah satu co-founder dari Indoakustik salah satu acoustic consultant di Bandung sehingga sebagian beberapa pekerjaan yang saya share atau saya sampaikan di forum ini juga merupakan proyek-proyek dari Indoakustik maupun dari lab oke waktu saya sampai berapa menit Pak Edi nanti mohon diingatkan kalau terlalu banyak ya sepertinya cukup ini Pak baik Bapak Ibu mungkin kita saya awali ya kalau saya menghadapi dua hal yang tidak populer mungkin yang pertama itu terkait dengan teknik fisika sendiri saya sering kali apa namanya mencoba untuk membangun knowledge masyarakat Indonesia terkait dengan teknik fisika itu sendiri dan terima kasih kepada Pak Edi dan tim yang sudah sudah banyak mengkomunikasikan apa itu teknik fisika ke masyarakat umum termasuk juga adanya sharing session semacam ini yang melalui BKTF tapi di sisi kami yang di fisika bangunan ataupun yang menekuni kelompok akustik ada satu lagi tuh yang kami juga harus selesaikan atau menjadi PR kami kalau orang ditanya di Indonesia ini apa itu akustik mungkin nggak semua apa namanya nggak semua mampu menjelaskan atau punya persepsi yang pas atau jelas gitu ya apa itu akustik sebetulnya apa kaitannya dengan hal-hal yang kita alami di kehidupan sehari-hari meskipun di saat yang sama akustik dan vibration atau getaran itu mungkin banyak diajarkan atau mungkin di Indonesia juga terbatas ya ada beberapa program studi saja yang memasukkan bidang-bidang itu di dalam kurukulum termasuk di teknik fisika jadi tentu ini kesempatan yang luar biasa buat saya untuk hadir di tengah Bapak Ibu sekaligus untuk memperkenalkan apa itu secara khusus ya akustik dan vibrasi karena kalau selama ini kan selalu identik ya teknik fisika itu instrumentasi misalkan begitu karena memang sebagian besar bidang kerja dari rekan-rekan alumni di teknik fisika atau yang setara itu terbanyak ada instrumentasi tapi ada bidang-bidang kerja juga yang sebetulnya berkaitan dengan bidang teknik fisika gitu ya salah satunya adalah akustik dan vibrasi nah kalau kita lihat secara luas betulnya ini adalah bagian akar atau bidang-bidang yang berkembang berlandaskan teknik bukan teknik fisika maksudnya akustik begitu ya saya coba pakai laser pointer begitu seperti Bapak Ibu lihat disini tuh ada akustik disana juga ada radiasi ataupun fonon nah ini kalau di teknik fisika ITB dan saya kira di teknik fisika di investasi yang lain juga mengembangkan ya hal-hal yang fundamental ini sehingga banyak hal yang sebetulnya bisa terjawab atau mungkin pertanyaan sederhananya kenapa akustik dan vibrasi itu harus di host atau di apa pelajari di teknik fisika salah satu sifatnya itu adalah karena dia multidisiplin ini kalau Bapak Ibu lihat di separuh atau seperempat dari spektrum ini itu di bidang engineering kemudian seperempatnya itu ada bagian dengan art kemudian ada life science kemudian ada art science nah sebagian besar yang dikembangkan di teknik fisika itu ada di bagian ini gitu nah di kami di teknik fisika sendiri program studi teknik fisika hal-hal ini dikembangkan di kelompok ahlian yang berbeda mungkin Pak Edi atau rekan-rekan dari TF ITB pernah bicara di forum ini begitu mewakili kakaknya masing-masing ya Bapak Ibu sehingga tidak asing dengan istilah kelompok ahli itu ada kelompok internet fisika tempatnya Pak Edi kemudian instrumentasi kontrol ada fisika bangunan ini tempat saya kemudian juga material fungsional maju kami banyak bekerja di bagian-bagian yang fundamental ini sehingga banyak hal yang kemudian bisa diselesaikan dengan pendekatan multi-disiplin atau mungkin dengan istilah yang lebih tepat itu multi-fisis ya kan ada multi-scale begitu nah kalau Bapak Ibu lihat di sini ada noise salah satunya ya pun ada shock and vibration kemudian ada ultrasonic ultrasonic itu banyak dikembangkan di instrumentasi kontrol kalau di teknik fisika kita kemudian ada elektroakustik itu juga bagian dari kombinasi apa namanya paling sederhana seperti sound system ya atau I do video yang Bapak Ibu lihat di rumah misalkan ya kita bisa lihat ada Pak Joko Sarwono ya salah satu juga banyak bekerja di elektroakustik ya sehingga melihat relasi dan juga hubungan-hubungan disiplin ini itu menjadi alasan kuat kemudian kenapa akustik banyak dikembangkan di program studi seperti engineering physics atau teknik fisika yang Bapak Ibu bergabung ya di bidang penjuruannya nah ini asal-muasal sebetulnya dulu akustik and vibration kemudian saya masih melihat hal-hal atau bidang ini kurang apa dikenal oleh masyarakat tadi juga saya terima kasih atas pengantarnya untuk Pak Paul khususnya banyak membahas terkait dengan apa namanya occupational noise ya atau kebisingnya di tempat kerja itu adalah salah satu bidang yang digarap kaitannya dengan akustik tapi kalau Bapak Ibu lihat di wheel of acoustic ini sebetulnya banyak hal terkait dengan akustik bidang-bidang yang terkait dengan akustik sehingga akustik sendiri merupakan ilmu dasar paling sederhana memang ilmu tentang gelombang mekanis yang kaitannya dengan bisa berbasis sensor pendengaran ataupun yang memang kaitannya dengan frekuensi yang sangat tinggi atau yang sangat rendah sekali infrasonik dan ultrasonik dari sini kemudian kami sedikit memperkenalkan program studi teknik fisika ITB mengembangkan apa itu akustik dan vibration bagi salah satu yang masuk ke kurikulum kami dan itu juga kami lanjutkan untuk bidang-bidang di pasca sarjananya begitu disitu ada program magister teknik fisika mungkin Bapak Ibu juga di tempat asal atau dulu tempat institusinya juga sudah mengenal itu disitu ada energi ada material ada fisika bangunan dimana akustik karena tadi di persepsi sebagai ilmu dasar itu bisa terus dikembangkan untuk lebih secara spesifik dalam hal implementasi atau aplikasinya demikian pula untuk yang magister instrumentasi kontrol bisa mengenai energi kemudian ada transportasi akustik juga bermain pada konteks untuk pengembangan sensor ataupun sensing system gitu ya nah di hari ini saya akan fokus untuk bicara terkait dengan building the industrial noise control gitu ya dan itu bisa dipahami hanya sebagian kecil dari implementasi pengembangan akustik dan vibrasi gitu ya nah kenapa ini saya ambil topiknya supaya kita ada awareness ataupun bisa melihat secara lebih mudah gitu apa kaitannya dengan ilmu akustik dengan hal-hal apa yang sederhana yang jauh lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tadi juga sempat disinggung oleh Pak Paul apa itu sebetulnya noise paling sederhana memang sekarang dia adalah suara tidak diinginkan problemnya adalah dia masuk ke level-level yang yang berbeda pada spektrum ya dia bisa masuk psikologi ada masuk juga ke fisiologi atau kombinasi keduanya karena situasi semacam itu tantangannya menjadi tidak mudah untuk menifinisikan apakah ini termasuk noise apakah tidak kecuali untuk tingkat bising yang sangat tinggi sekali dan dimana disana terjadi gangguan terhadap fisiologinya fisiologinya itu secara mudahnya Bapak Ibu mengalami telinganya sakit kemudian tadi disebut tinitus atau ringing dan lain-lain itu jauh lebih mudah untuk memutuskan apakah suara tersebut mengganggu atau tidak atau bisa dikategorikan noise atau tidak nah untuk itu nanti saya akan masuk ke environmental noise terlebih dahulu sebelum ke exposure noise supaya Bapak Ibu ada bayangan kenapa kemudian istilah kebisingan ini tidak mudah atau tidak memasyarakat secara luas begitu khususnya di wilayah Indonesia nah karena itu memang tantangannya adalah bagaimana mengumpulkan pemahaman dan kesepakatan apa dampak dari kebisingan ini gitu yang sebetulnya sudah lama dikaji bahkan sebelum perang dunia pertama sudah banyak kajian terkait dengan kebisingan ini tapi memang perkembangannya atau awareness masyarakat di Indonesia terhadap kebisingan ini secara progres tidak secepat di negara-negara sekitar ambil contoh Malaysia, Singapura bahkan ke Thailand itu sudah banyak noise monitoring di kota-kota besarnya untuk memastikan bahwa impact dari noise itu seminimal mungkin nah tentu contoh paling gampang karena Bapak Ibu kan gak semuanya ada di industri seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Paul karena di industri hal itu sudah menjadi salah satu standar dan salah satu ukuran apakah workplace-nya itu memenuhi syarat terkait dengan hygiene atau tidak sebut saja sekarang inform mental noise ya kalau di secara definisi tentu hal tersebut terkait dengan kesehatan manusia dan juga kualitas hidup karena itu juga mungkin ya karena sifatnya yang tidak langsung membuat dampak signifikan karena dia sifatnya gradual dan pada jangka yang long term makanya tadi kalau Bapak Ibu sekelas sempat lihat ada adiometri testing dan lain-lain itu menunjukkan apakah dia memang permanent safe atau baru temporary safe terhadap threshold pendengarannya tapi tentu saja apapun itu yang pasti kalau untuk konsep atau konteks environmental noise dia bisa saja masuk karena adanya aktivitas manusia saya sudah sedikit tercepat untuk karena target saya dalam bagaimana menyampaikan hal-hal yang lebih kompleks dari situasi yang kita hadapi kenapa ada gap antara keilmuwan akustik kemudian bisingnya sudah existing tapi di saat yang sama juga kesepakatan kita sebagai satu komunitas ataupun sebagai masyarakat itu terhadap bising bisa berbeda-beda begitu ya nah ini salah satu contoh kenapa kemudian noise itu menjadi suatu isu yang kompleks contohnya adalah environmental noise dimana perlu mendapatkan masukan perspektif konvensi yang sama antara berbagai ahli akustisian, environmental scientist, ada epidemiologist, ada planner, ada policy makers nah sebetulnya ini yang kemudian belum terintegrasi atau belum terkoneksi dengan baik pihak-pihak ini khususnya di kasus Indonesia di tempat negara-negara lain sangat progresif untuk hal tersebut karena problemnya adalah dengan total urbanisasi yang besar di negara kita kemudian juga jumlah penduduk yang besar memang memerlukan suatu komitmen dan suatu target-target yang lebih jelas untuk menghandling atau dealing dengan isu-isu terkait dengan noise kalau kita ingin tahu mengenai dampak kebisingan paling mudah memang kembali lagi ke definisi dasar yang dikeluarkan oleh WHO WHO sendiri sebetulnya secara khusus menyampaikan bahwa ada beberapa hubungan atau yang disebut sebagai hope outcomes yang wajib dipenuhi sebagai upaya untuk bagaimana bahwa noise itu kemudian tidak menumbulkan dampak-dampak yang saya sampaikan ini ada apa namanya, ada annoyance, kemudian ternyata noise itu ada hubungannya juga cardiovascular, metabolic, kemudian cognitive impairment ini mungkin kalau nggak dipahami dengan baik atau kita semua tidak menyadari dengan awal mungkin menganggap enteng keberadaan noise sementara kalau Bapak Ibu lihat kebisingan makin lama khususnya di ibu kota atau kota-kota besar itu makin tinggi karena problem urbanisasi kemudian gangguan tidur, salah satu ada hearing impairment atau tinnitus kemudian birth or cum, at first birth or cum itu juga bermasalah dan yang paling penting adalah terkait dengan kualitas hidup dan kesehatan mental ataupun kesehatan just money nah problem-problem dengan nomor satu sampai dengan tujuh itu ada kaitannya dengan noise dan itu juga menjadi tantangan buat kita atau kita harus memiliki perubahan perspektif dan paradigma bagaimana problem noise ini kita bisa pandang bagi sesuatu yang makin serius atau makin sesuatu yang seharusnya menjadikan porsi secara engineering dan planning yang jauh lebih baik dalam konteks Indonesia di luar negeri sebetulnya ataupun di negara-negara yang lebih mapan begitu ya tidak hanya human problem-problem urbanisasi tapi juga ke animal dan lain-lain oke nah ini hanya menunjukkan bahwa kemudian tingkat gangguannya makin tinggi dengan total ini sebetulnya itu tingkat tekanan suaranya gitu ya atau kita sebetulnya kalau secara lingkungan itu ada LDN ya makin-makin tinggi juga makin memberikan gangguan secara persepsi dan secara persepsi dari manusianya sehingga penting bagi kita untuk betul-betul memanfaatkan bagaimana itu kemudian menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian lebih serius di masa mendatang nah kalau tadi Pak Paul sudah menyampaikan bagaimana problem menghandle atau cara-cara pendekatan kita untuk membuat noise control terhadap noise di lingkungan kerja saya disini akan menyampaikan kira-kira semacam piramida terkait dengan dampak kebisingan ini lagi-lagi saya ambil contoh dulu informa mental atau lingkungan supaya Bapak Ibu lebih mudah untuk membayangkan apakah betul kebisingan ini sudah ada di sekitar kita atau selama ini kita sebetulnya sudah terpapat tapi tidak menjadi concern lebih gitu ya akibat kebiasaan karena tadi tuh ada faktor psikologi dan fisiologi contoh paling ekstrim ya mungkin Bapak Ibu masih sering bisa melihat ya orang-orang yang tinggal di sekitar rel kereta api yang masih dengan tidur pulas gitu ketika kereta api mondar mandir begitu ya dan itu kemudian menimbulkan pertanyaan apakah betul noise itu menggagung yang kalau dibandingkan dengan beberapa hal yang tadi saya sebutkan di awal nah tapi problemnya adalah dengan masyarakat itu makin sejahtera kemudian masyarakat itu makin apa namanya punya background punya kebiasaan dan lain-lain yang juga berubah akibat atau dampak akibat perbaikan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi maka ekspektasi orang terhadap noise ini makin tinggi gitu sehingga tingkat gangguannya itu minimum itu menjadi tolak ukur yang paling awal sebelum nanti ke dampak-dampak yang lebih serius misalkan ini makanya feeling discomfort atau ketidaknyaman itu menjadi porsi terbesar dampak atau persepsi orang terhadap noise persepsi orang terhadap noise bagian besar menganggap bahwa noise itu mengganggu tapi kemudian dia makin ada beberapa orang yang kemudian dari terganggu itu bisa berubah menjadi stress, stress indikator saya memang belum punya data-data kuat apakah kemudian kenapa orang-orang di kota besar tingkat stressnya lebih tinggi apakah itu juga ada pengaruh dengan kebisingan maksud saya secara Indonesia ya dikatakan Indonesia ketika mereka masuk ke public transport ataupun menggunakan mobil pribadi menghadapi macet kebisingan yang jauh lebih tinggi karena traffic noise yang makin tinggi akibat volume kendaraan yang makin banyak apakah itu juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya stress indikator bahkan ada beberapa yang masuk ke risiko-risiko tertentu misalkan darah tinggi dan lain-lain sementara sampai mortality tentu jumlahnya makin kecil secara dibandingkan dengan total orang yang mengalami gangguan ataupun situasi yang tidak menyenangkan begitu ya tapi fakta-fakta ini makin kuat dengan berjalannya waktu khususnya di kasus Indonesia saya menangani beberapa apartemen yang memang ditujukan untuk orang-orang ekspatriat gitu ya khususnya di Jakarta atau di sekitarnya itu tingkat ekspektasi terhadap bising lingkungan dan di rumah mereka atau di union mereka itu makin sensitif begitu nah itu di salah satu penghuni itu sampai memunculkan kenaikan stress dari si penghuninya dan itu mungkin tidak banyak atau menjadi pengalaman baru bagi building management gitu ya yang sebelumnya itu dianggap biasa di tempat-tempat lain dengan penghuni karakteristik yang berbeda tapi ternyata itu tidak berlaku untuk di tempat bangunan yang mereka kelola itu contoh real dan itu tidak menuntuk kemungkinan dengan pertumbuhan kota yang tidak lagi metropolitan tapi menjadi megapolitan dan lain-lain dimana orang bisa datang dan pergi dari berbagai negara dengan kultur yang berbeda-beda kemudian masyarakat kita juga ekonominya membaik sehingga kemudian kenyamanan itu menjadi hal-hal yang dulu tidak menjadi prioritas kemudian sekarang prioritas menjadi naik nah ini kemudian perlu pendekatan-pendekatan yang harus secara engineering secara teknikal bisa diselesaikan nanti kami tunjukkan atau saya tunjukkan apa sih bedanya bagi orang yang maksud saya di hygiene sama di teknik fisika karena di teknik fisika wajib memahami yang hygiene yang tadi disampaikan oleh Pak Paul tapi di sisi yang lain harus bisa men-solving problem engineeringnya mungkin itu sebagai spillnya tapi bagaimana bentuknya nanti saya tunjukkan nah itu terkait dengan apa namanya terkait dengan piramida efek atau dampak kebisingan tapi di penelitian-penelitian terbaru terbaru ternyata kebisingan ini juga mempengaruhi kognitif impairment kepada anak-anak jadi lingkungan-lingkungan yang disitu lebih bising misalkan kemampuan-kemampuan pertumbuhan kognitifnya terganggu kehilangan konsentrasi yang lebih banyak dulu ini saya masih ingat ya Pak Joko Sarwono salah satu kolega saya sempat akan mengarah ke sana untuk melakukan penelitian-penelitian itu tapi lagi-lagi kalau Bapak Ibu lihat tadi environmental noise itu ada beberapa pihak tidak hanya orang kayak akustician tapi juga disana ada planner, ada government dan lain-lain yang harus didorong untuk memiliki persepsi yang sama atau memiliki common ground lah memiliki common ground pemahaman yang sama terkait dengan isu ini baru kemudian bisa ada penyelesaian dari satu sisi ke sisi yang lain ini saya tidak akan banyak mengulas ini ini sebagai pointer saja buat Bapak Ibu semoga nanti bisa dicari lebih jauh isu-isu yang sudah saya sampaikan terkait dengan environmental noise dan hall satu lagi sebetulnya occupational noise exposure ini tadi yang banyak dibahas oleh Pak Paul dengan lengkap disini saya hanya menunjukkan bahwa salah satu output atau bidang kajian dari akustik dan vibration itu adalah occupational noise exposure mungkin Bapak Ibu sejauh ini atau selama ini lebih atau sebagian besar ya employer kita fokus pada gangguan-gangguan hygiene yang sifatnya letal yang langsung memberikan dampak kepada kesehatan tapi tidak dengan noise hanya beberapa company khususnya terkait dengan oil and gas yang banyak melakukan hal tersebut secara serius begitu karena mereka ada fokus terhadap human capital dan lain-lain tapi mungkin di beberapa company lain seperti yang banyak di sekitar Bapak Ibu mungkin hal ini belum menjadi concern tapi minimal tapi minimal apapun itu Bapak Ibu sudah makin bisa melihat di lingkungan kerja PPE itu sudah makin disiplin untuk digalakkan pelindung telinga, menggunakan earmuff, earplug, atau beberapa perusahaan itu berusaha untuk mengontrol noise-nya di sisi sumbernya nah disini ada beberapa standar salah satu adalah OSHA kemudian itu yang dibayar dikembangkan oleh NIOS dan itu nanti diadopsi oleh regulasi sekitar di Indonesia saya akan tunjukkan beberapa regulasi yang relevan terkait dengan noise ini kemudian di OSHA sendiri banyak mengeluarkan atau kalau kita lihat ini ya dari CDC sendiri mengestimasi sekitar 22 juta orang terekspos terjadinya kerusakan telinga atau yang bisa menyebabkan orang kehilangan telinga baik itu yang sifatnya mild ataupun yang betul-betul permanen nah problem umum yang kami temukan di kasus-kasus Occupational Noise Exposure itu paling banyak diserang itu adalah kemampuan pendengaran di frekuensi tinggi sehingga banyak para pekerja itu yang kemudian tidak sadar kalau sudah terjadi penurunan kemampuan dengarnya karena untuk berbicara itu masih normal begitu karena kalau Bapak Ibu lihat sebagian besar rentang bicara kita itu ada di frekuensi 250 sampai 2000 Hz 2000 Hz secara frekuensi kalau yang diserang itu di 4 kg mungkin Bapak Ibu tidak terlalu terpengaruh pada waktu bicara nah biasanya baru ketahuan kalau Bapak Ibu misalkan mendengarkan musik yang rentang frekuensi jauh lebih lebar lebih banyak mengandang frekuensi tinggi dan Bapak Ibu mulai tidak mendengarkan itu secara normal disitu kemudian muncul isu-isu terkait dengan penurunan pendengaran di beberapa perusahaan tentu mereka rutin melakukan adiometri tes dari sana nanti dokter bisa menyarankan apa hal yang perlu ditindaklanjuti sehingga kemudian kalau di tempat kami kalau sudah bicara tentang akustik kemudian turun ke occupational massage exposure ujung-ujungnya kita membantu bagaimana ke hearing conservation program program konservasi pendengaran plus ke kontrolnya secara engineering jadi kami tidak hanya berhenti membandingkan apakah tingkat bisingnya itu lebih tinggi atau tidak terhadap standar tapi bagaimana mengupayakan hal-hal itu secara teknis kalau kemudian yang sifat administratif sudah tidak bisa dilakukan terbuka saya sedikit sekarang pindah ke bagian vibration vibrasi bedanya kami di teknik fisika secara umum kaitannya dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Paul dengan misalkan teman-teman mesin kalau di tempat-tempat lain atau disiplin ilmu lain secara khusus memang vibrasi digunakan untuk memaksimalkan kinerja dari mekanikalnya misalkan untuk mesin bagaimana itu supaya tidak memunculkan fatigue tidak memunculkan penurunan kinerja output dari mekanikalnya misalnya di boiler ataupun di pompa dan lain-lain tapi kalau di kami lebih melihat bagaimana vibration ini atau getaran ini apakah kemudian ada dampak ke lingkungan lingkungan itu kemudian bisa merambat ke gedung dan juga bisa merambat ke manusianya mungkin saya batasi disitu fokus dari kajian dari vibrasi ini external vibration sumber-sumbernya banyak sebetulnya seismik, subway, kemudian industrial kemudian perlataan pekerjaan konstruksi ini juga sudah menjadi isu kalau dulu kita membangun konstruksinya itu melakukan konstruksi di daerah-daerah pelosok atau berdalaman mungkin dampak terhadap lingkungannya tidak terlalu besar tapi sekarang Bapak Ibu bisa lihat ada banyak kegiatan-kegiatan pembangunan di tengah-tengah pemukiman padat ataupun di kota-kota yang di pusat-pusat bisnis itu tentu perlu mendapatkan penanganan yang jauh lebih serius untuk meminimumkan dampaknya atau memitigasi dampaknya yang baru juga misalkan untuk publik transportasi kalau Bapak Ibu di Jakarta sekarang sudah ada MRT yang itu sifatnya di underground ataupun over ground dan ini memberikan tantangan tersendiri bagaimana kita kemudian memanage vibrasi ini supaya tidak menyebabkan gangguan baik terhadap penghuninya maupun terhadap bangunan sendiri nanti saya akan tunjukkan hal-hal yang lebih detail sementara di internal vibration source ini ada perlataan AVAC kemudian elevator, flip pumping ataupun banyak sekarang gedung multi storage gedung-gedung bangunan tinggi yang fungsinya bercampur ada sebagian hunian, ada sebagian komersial ada sebagian untuk rekreasi termasuk untuk aerobik dan exercise dan ini memunculkan suatu problem-problem baru yang mungkin di 5, 10 atau 20 tahun yang lalu belum menjadi concern orang banyak kemudian impactnya apa? lagi-lagi kami seperti tadi saya sampaikan ke manusia, ke struktural ataupun secara spesifik misalkan kami pernah atau di ITB itu ada beberapa laboratorium yang disana menyimpan alat-alat yang sangat sensitif misalkan untuk mungkin Bapak Ibu pernah dengar scanning electron microscope kemudian MRI dan sebagainya itu perlu pendekatan khusus supaya getaran ini bisa terisolasi dengan baik tidak hanya ke manusia tapi juga bisa ke peralatan ini mungkin saya tidak terlalu jauh disini prinsip dasarnya kami pada waktu melakukan analisis vibrasi ini betul-betul fokus kepada tipe sinyalnya mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar beberapa istilah yang saya tuliskan di slide ini apakah ada continuous apakah permanen kemudian nanti besarannya mana yang akan di handle pakai peak value peak to peak kah? atau root mean square kah? itu semua akan sangat tergantung disiplin atau bidang yang akan dikaji apakah ke manusianya apakah ke alatnya karena itu Bapak Ibu yang juga banyak bekerja di bidang asri menggunakan sandat-sandat asri tentu tidak asing dengan beberapa hal yang saya sampaikan di slide ini oke nah kira-kira ini ilustrasi dasar bagaimana kemudian vibration itu menjadi kajian di tempat kami supaya untuk ada beberapa kasus situasi-situasi yang ada di gambar ini seringkali kita ketemukan apalagi kalau Bapak Ibu sekarang pernah mendengar istilah TOD ya transit-oriented development dimana public transport dengan hunian itu didekatkan dengan area komersial itu menjadi satu kawasan sehingga orang didorong untuk banyak menggunakan pabrik transport alih-alih harus menggunakan mobil pribadi atau kendaraan-kendaraan pribadi nah di zaman dulu bagian-bagian ini zonanya dipisah nah sekarang malah digabung nah ini juga memiliki tantangan tersendiri bagi engineering di dalam bagaimana mengontrol atau memitigasi hal ini oke nah di environmental impact-nya itu secara umum yang dikaji di dalam regulasi-regulasi itu adalah ke human reception-nya kan ke damage jadi kalau tadi Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa noise itu juga menimbulkan annoyance gangguan sebetulnya vibration juga demikian hanya memang case-case yang banyak kita tangan itu lebih banyak ke noise ke vibration ini kalau untuk building teman-teman disipil sudah banyak punya teknik-teknik khusus gitu ya kecuali memang struktur itu sejak awal tidak mempertimbangkan apa namanya human vibration sebagai salah satu ukuran atau indikator dari desain itu biasanya miss gitu tapi sebagian besar sudah terpenuhi dengan baik oke nah saya nah ini mungkin gambaran sedikit kami untuk melihat bagaimana kemudian vibration itu bisa kita kontrol kita juga perlu memiliki pemahaman yang baik dengan tipe-tipe gelombangnya kemudian bagaimana melakukan kalkulasi tersebut sehingga kita dengan mudah mendeteksi kira-kira frekuensi berapa yang bermasalah dari sisi beras itu kemudian bagaimana develop vibration isolatornya ya di sumbernya ataupun di padnya ataupun di receivernya di pad itu misalkan coba ini ya misalkan kita berikan tren sepanjang ini adalah teknik-teknik umum yang kita lakukan untuk memitigasi terjadinya propagasi misalkan dengsinya dari apa namanya public transport paling banyak itu adalah railway kereta api kemudian ini adalah gedung-gedung misalnya disana ada apartemen ataupun tower dan hunian-hunian yang ada di sekitar apa namanya di sekitar public transport mungkin Bapak Ibu juga sering aware ya kalau di Indonesia itu kan kalau punya rumah dekat dengan amenity amenity apa ya sumber-sumber fasilitas atau fitur terkait dengan hidup Indonesia misalkan dekat dengan rumah sakit dekat dengan jalan tol dekat dengan kereta api di bandara itu harga rumahnya lebih mahal padahal secara quality life-nya kalau dia tidak dikontrol itu sebetulnya mengalami penurunan hidup di desa itu harusnya jauh lebih mahal tapi di negara kita terbalik situasinya jadi harga properti jauh lebih mahal kalau dekat-dekat dengan area-area amenity tersebut karena itu setelah kita melakukan kalkulasi proses semacam ini sederhananya kami mencoba untuk mengestimasi transmisibility-nya jadi dari sumber ke receiver itu kira-kira berapa besar sih vibrasi itu diteruskan dari situ kemudian kita bisa merancang apakah kita pasang damper kita pasang isolator atau teknik-teknik kombinasi yang memungkinkan untuk vibrasi di tempat itu sudah sesuai atau memenuhi standar nah satu lagi kalau tadi ada occupational noise exposure sebetulnya defibrations juga ada mungkin bapak ibu sering mendengar istilah ini atau pernah mendengar whole body vibration dan hand arm vibration whole body vibration persis seperti yang terjadi di gedung tadi ataupun di tempat kerja kalau itu kemudian berdekatan dengan sumber-sumber vibrasi apakah itu mechanical apakah itu ada pile driving dan lain-lain yang lalu merambat ke seluruh tubuh sehingga tubuh kemudian mendapatkan exposure atau paparan vibrasi yang berlebihan yang kemudian bisa memunculkan secara efek psikologi ataupun masuk ke ke disis atau ke penyakit ke sakit maksud saya sementara kalau hand arm ini sebetulnya lebih banyak penggunaan mechanical tool yang lat-lat yang bapak ibu pakai pakai itu apa namanya untuk gerinda dan lain-lain itu sebetulnya juga harus ada monitoringnya atau observasinya supaya bisa terukur betul berapa besar nilai vibrasi yang sudah terekspos atau terpapar ke bapak ibu nah hal yang semacam inilah yang juga masih belum menjadi target dalam keselamatan kerja sehingga ada aja kasus-kasus yang kemudian terlewat padahal ini secara long term lagi-lagi bapak ibu diakusing dan vibrasi kaitannya dengan apa yang tadi saya bicarakan kepada level itu ya nah sekarang saya ingin tunjukkan kalau memang itu diatur bagaimana aturan-aturan itu sudah berkembang di Indonesia nah ini saya rangkumkan ya bapak ibu regulasi lokal saya tidak banyak bicara apa regulasi regional ataupun internasional karena tentu hal itu sudah jauh lebih lengkap baik itu untuk apa ya kita sebutnya sebagai quote apakah itu building quote apakah itu environmental quote atau juga occupational quote itu sudah sudah sangat berkembang sangat banyak tapi di Indonesia meskipun tidak selengkap di daerah maksudnya di negara-negara lain tapi hal-hal yang sudah tercatat itu misalkan baku tingkat kebisingan ini dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu tahun 48 96 kemudian baku tingkat gitaranya itu sama tapi nomornya 496 kalau tidak salah ini nanti akan dilebur masuk ke undang-undang cipta kerja tapi saya belum tahu bagaimana perkembangannya kemudian hal yang sama juga di atur oleh Kementerian Kesehatan tapi mereka lebih fokus untuk yang nomor 7 ini ke kesehatan lingkungan rumah sakitnya misalkan dalam satu ruang tertentu itu bising latarnya berapa yang maksimum yang diperbolehkan nah ini juga di fisika bangunan juga dibahas dan diteliti jauh dan sudah beberapa kali mengambil apa istilahnya mengambil data-data lapangan gitu ya nah untuk hal yang terkait yang dua ini tetapi terkait dengan kesehatan lingkungan persis seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Paul itu malah diaturnya secara lebih lengkap ya kalau saya baca aturannya itu di Kementerian Kesehatan itu nomor 70 tahun 2016 versi langsungnya itu diatur di Menteri Ketenagerjaan nomor 5 tahun 2018 tapi tidak selengkap yang di Kementerian Kesehatan tapi dua-duanya mengatur hal yang serupa hanya detailnya saja yang berbeda nah di luar dari aturan-aturan Kementerian itu ada juga standar nasional itu terkait dengan penguruan tingkat kebisahan lingkungan jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan assessment atau penguruan terkait dengan yang nomor 48 ini metode pengukurannya ada di SNI 8427 sementara untuk apa namanya kualitas akustik di dalam ruangan itu juga diatur di SNI 6386 itu tapi masih terbatas ke spesifik tingkat bunyi atau bising latar dan waktu dengung dalam gedung ini mungkin bisa berkorelasi dengan yang Kesehatan nomor 7 nah ini menunjukkan bahwa pada prakteknya sebetulnya persoalan-persoalan untuk isu kebisingan penggitaran itu sudah menjadi concern di level nasional atau negara hanya memang tidak lengkap ya sehingga kemudian di dalam pelaksanaannya ada yang sudah dilaksanakan secara apa secara lengkap atau komplit tapi ada juga yang tidak dilakukan karena ada mengandung kesalahan-kesalahan ataupun kerumitan atau kesulitan begitu akibat aturannya tidak detail jadi ada berkahnya juga aturan tidak detail itu ya tidak dilakukan karena sulit untuk dilakukan petunjuk secara metodologinya kurang lengkap nah meskipun apapun situasi ini sebetulnya concern kita seharusnya tetap bahwa baik noise baik maupun vibration ini tetap memberikan dampak dalam kehidupan kita tidak hanya pada generasi yang sudah masuk ke usia produktif tapi juga generasi lanjutnya generasi mudanya sehingga ini harusnya menjadi sesuatu upaya bersama untuk bisa apa ya memperbaiki situasinya sehingga kita persis mendapatkan kualitas hidup yang seharusnya sesuai dengan apa yang WHO inginkan jangan sampai nanti menjadi isu seperti yang sekarang itu terkait dengan polusi udara gitu ya kalau Bapak Ibu lihat itu alat pemantau udara itu ada di mana-mana gitu ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Bandung ada di setiap kota besar ada tapi kemudian tindak lanjut policy kemudian hal-hal yang sinergi itu tidak pernah ada gitu padahal itu dampaknya besar boleh jadi penurunan kualitas apa indeks pembangunan manusia kita itu erat kaitannya dengan problem-problem lingkungan kita yang selama ini tidak menjadi perhatian kita hanya apa mengejar masalah ekonomi growth-nya tapi lupa untuk membahas aspek-aspek itu ya nah sebelum saya masuk ke bagian-bagian contoh-contoh proyek saya juga ingin menyampaikan beberapa riset aktivitas yang saya lakukan di bagian ini banyak hal yang saya kerjakan tapi memang saya lebih banyak fokus kepada apa namanya hal-hal yang terkait dengan material ya khususnya sekarang dengan metamateria untuk bagian environmental noise itu kami lebih banyak untuk bicara bagaimana melakukan identifikasi secara otomatis komposisi sumber bising apa yang terjadi di lingkungan itu dengan mesin learning dan sebagainya kemudian kita juga fokus bagaimana turut serta untuk berkontribusi ke sustainability melalui green building tetapi secara spesifik kami bicara terkait dengan green akustik bagaimana memanfaatkan ventilasi alami tapi kedap suara kemudian bagaimana menggunakan vegetasi yang gitu kemudian bisa berfungsi sebagai absorpsi suara maupun sebagai insulasi suara dan lain-lain dan kalau Bapak Ibu lihat disini ini adalah output-output penelitian yang kami lakukan dan perlu dicatat memang fokus penelitian kami itu ada di dasar di basic ya jadi kalau TRL-nya itu di 1 sampai 4 nah itu memang untuk mengantisipasi perkembangan-perkembangan 5-10 tahun berikutnya tidak langsung bisa diimplementasikan di saat ini jadi apa yang kami lakukan apa yang kami implementasikan saat ini dari projek-projek nanti yang saya tunjukkan itu sebetulnya tajian dan pengembangan teknologinya sudah 20 tahun yang lalu atau bahkan beberapa sudah 30 tahun yang lalu tapi kami masih gunakan karena secara visibilitas engineering-nya masih masih terpenuhi begitu ya nah bagi Bapak Ibu yang ingin tertarik mengenai diskusi lebih lanjut terkait ini kami persilahkan untuk datang di ITB mungkin bisa menghubungi Pak Edy atau saya atau rekan-rekan yang disini saya lihat tadi ada juga Pak Triogo nah itu ketua kelompok keahlian kami di Fisika Bangunan akan sangat welcome untuk apa menyambut ke datang Bapak Ibu untuk bisa berdiskusi lebih jauh nah ini fasilitas pengukuran di tempat kami ya kami ada anecoek chamber ini salah satu ruang antigema artinya kami hanya menerima suara langsung pantulanya tidak ada sama sekali itu berkebalikan karakteristiknya dengan apa namanya ruang dengung ini ini kalau ini malah yang dimaksimalkan adalah pantulanya dan tentu masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan prosedur pengukuran dan di bagian bawah ini ada instrumen dan sebagainya yang pernah atau yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ataupun juga untuk membantu pengukuran-pengukuran di tingkat apa namanya industri ataupun di masyarakat umum begitu ya nah ini adalah bagian terakhir yang ingin saya share kepada Bapak Ibu semoga apa namanya bisa memicu ya hal baru begitu dan meyakini bahwa ada ada satu disiplin tertentu yang yang real yang sebelumnya mungkin tidak banyak dalam masyarakat karena kalau saya bicara akustik mungkin Bapak Ibu langsung apa ya instingnya kan ke musik begitu ya terus kemana lagi ya ke ya nanti Bapak Ibu bisa cerita ke saya kalau saya tanya akustik pasti pasti mungkin arahnya berbeda dengan apa yang sebetulnya banyak diputuhkan gitu jadi musik itu hanya salah satu spektrum kecil dari implementasi dari akustik dan figurasi untuk di Indonesia bidang-bidang ini yang sudah punya market sudah punya pasarnya begitu atau sudah ada ada permintaan secara servis ataupun produk begitu ya ada arsitektur suatu ruang itu memenuhi standar akustik sehingga mendapatkan kenyamanan audial jadi Pak Joko Sarwono juga banyak bermain disini kami di fisika bangunan secara personal masing-masing punya kapasitas untuk melakukan kajian ataupun implementasi di bidang ini disini ada worship ada performance space school auditorium termasuk juga meng-create acoustic laboratory ini semacam measurement facilities nanti saya akan tunjukkan karena kita pernah develop itu atau bangun secara langsung di salah satu company kemudian ini building mass vibration sebetulnya ini kombinasi antara komponen-komponen mekanical yang biasa melekat di bangunan dan komposisi akustik yang diinginkan misalkan disitu ada office tapi di dalam office itu tentu saja Bapak Ibu pasti pahami ada komponen-komponen terkait dengan HVAC dan lain-lain ataupun komponen terkait dengan MEP lah secara umumnya ada plumbing dan sebagainya dimana tidak mungkin kita tidak menemukan adanya perambatan vibrasi ataupun akustik sehingga kami disini banyak merancang bagaimana insulasi satu ruangan-ruangan bisa terpenuhi ataupun kalau ada clustering office di dalam satu ruangan yang mengusuk konsep open office itu tidak menyebar ke tempat-tempat lain karena tentunya ada privasi dan kenyaman-kenyamanan dan bentuk yang berbeda kemudian ini environmental noise ini apakah airport ada HP industrial plant manufacture factory di Indonesia lebih banyak industrial plant tapi sekarang railway juga mulai tumbuh karena Indonesia lagi banyak membangun berbagai infrastruktur terkait dengan pabrik transport yang berkaitan dengan kereta api kemudian ini tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Paul di industrial national vibration itu ya di Indonesia masih tumbuh itu banyakan dari oil and gas tapi kemudian mulai bergerak kepada manufacture facilities kami juga banyak mengerjakan di manufacture facilities ini saya tunjukkan beberapa hal proyek-proyek yang pernah kami kerjakan ini kaitannya dengan isu-isu terkait kebisingan dari kereta api kami diminta oleh salah satu operator yang ada di Indonesia untuk melakukan assessment lebih jauh terkait dengan kualitas gerbong bagaimana sisi vibrasi maupun measurement karena itu adalah bagian dari indikator kenyaman yang ingin mereka penuh nah ini waktu itu kami kerjasama juga dengan pihak lain tapi dikoordinasi oleh lab sehingga kami melakukan pengukuran yang melibatkan vibrasi dan akustik prosesnya semacam ini kami install banyak instrumen kemudian nanti hasilnya kami analisis untuk dilihat apakah komponen-komponen frekuensinya yang sekalian ini dikeluhkan berdasarkan survei dari persepsi itu berkorelasi atau tidak kemudian ini pembangunan salah satu ruang pengukuran yaitu menggunakan untuk bisa compare dengan ISO 3744 ini Alhamdulillah di semua timnya itu dari teknik fisika waktu itu jadi orang mekanikalnya teknik fisika akustiknya teknik fisika saya sebagai lead engineer untuk membuat suatu apa namanya parameter dan basic design sehingga ini salah satu yang pure di develop oleh orang lokal dan kami melakukan apa namanya testing untuk melihat atau melakukan kualifikasi ruang dan ISO 3744 terkenal di tempat kami tadi yang aneku itu ISO 3745 memang rangenya lebih tinggi lagi tapi untuk kebutuhan engineering yang ISO 3744 ini sudah memenuhi kebutuhan atau requirement ini salah satu proyek yang kami jalankan ini emblem ini kaitannya dengan experimental noise jadi kami di proyek ini melakukan analisis lingkungan dan juga mengimplementasikan noise control sekarang lagi on progress bagaimana menghandle bagian silonya supaya noise tidak merambat ke daerah-daerah lainnya karena ada komplain di sekitar kawasan industri nya jadi kalau alat ukur dan lain-lain Bapak-Ibu yang mungkin pernah atau berlatar belakang dari teknik fisika mungkin ataupun teknik lingkungan ataupun dari hygiene tentu tidak tidak apa ya tidak asing ini sebagai sound level meter dan pengukuran semacam ini perlu kami lakukan selama 24 jam sesuai dengan standar yang berlaku yang tadi KPNH 48 sehingga Bapak-Ibu lihat ini sampai siang, sore, malam dan seterusnya itu memang dilakukan kemudian kami desain dan detail desainnya juga ada di kami untuk for construction ini kami juga membuat desain ini salah satu chainset sangat dekat dengan lingkungan dan ini selalu problematik Bapak-Ibu dimana kawasan-kawasan yang industri itu yang umumnya atau idealnya harusnya ada buffer zone tapi karena problem tata guna lahan dan lain-lain selalu berdampingan secara ekstrim dengan kawasan tinggal begitu ya sehingga untuk melakukan desain ataupun mungkin sebelumnya oleh aplikatornya itu dianggap cukup bahwa bisinya tidak akan merambat kemana-mana pada jarak tertentu tapi karena masyarakatnya juga mendekat hal itu mudah tidak terpenuhi sehingga perlu dievaluasi ulang mudah didesain ulang supaya tingkat gangguan terhadap masyarakat itu masih bisa terpenuhi sebagaimana undang-undang ataupun aturan kementerian yang yang sudah di-state di dalam negara kita kemudian ini kami bekerjakan salah satu kantor Google ini kami dapat proyek ini langsung dari Singapura tapi melalui hubnya di Singapura tapi kami dapatkan apa namanya appointment untuk mendesain secara khusus di bagian akustiknya dan kami bekerja secara multinasional ini dan salah satu proyek yang sangat efektif kami bekerjanya secara online men-subfit dan mendesain itu semua dikerjakan dalam hal apa dalam artian secara online jadi kolaborasi yang dulu kita bayangkan harus ketemu di lapangan ketemu di apa namanya ketemu di perteman-perteman rutin di lapangan ternyata nggak harus selalu begitu engineering sekarang dengan berbagai platform teknologi sangat memudahkan kita untuk bisa bekerja dari arah manapun yang dulu mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa itu hanya bisa dilakukan untuk software engineer dan ternyata tidak sekarang banyak-banyak platform yang memungkinkan itu bisa kolaborasi bisa dilakukan secara lebih efektif dan ini untuk mengejar salah satu sertifikat leads salah satu sertifikat green building yang dikeluarkan oleh Amerika dan kami fokus untuk bagian akustiknya nah Bapak Ibu bisa lihat semakin banyak building codes yang diacu sebetulnya bidang akustik itu kebutuhannya besar begitu ya hanya untuk kasus Indonesia itu memang aturannya masih terbatas atau code-code yang itu yang perlu dipenuhi itu masih terbatas yang mungkin nanti ke depan semoga itu makin makin berkembang begitu ya karena targetnya memang kehidupan ini Tokopedia kami fokus di office dan salah satu auditoriumnya sangat terbatas kemudian kami memaksimalkan bagaimana suara dari depan ini bisa terdistribusi dengan sangat baik di seluruh area sementara tidak boleh mengganggu ofis atau kantor yang di sebelah-sebelahnya kantor-sebelahnya sebagai kantor-kantor kubikel yang mereka miliki sendiri tapi kadang-kadang mereka di saat yang sama melakukan event-event yang melibatkan banyak orang di ruangan ini itu tantangan-tantangan yang harus kami hadapi supaya desain supervisi dan juga implementasinya sesuai dengan target yang kami sudah rancang sejak awal dan di terakhir ini kaitannya dengan yang tadi yang Pak Paul sampaikan kami juga melakukan beberapa assessment kebisingan di area-area industri nah umumnya memang teman-teman di hygiene yang pertama kali akan melakukan ini kami datang biasanya untuk keperluan mendevelop noise controlnya sehingga kadang-kadang kami juga mendapatkan pekerjaan satu paket selain assessment dari sisi hygiene-nya kami juga keluar dengan rekomendasi-rekomendasi teknikal supaya problem-problem kebisingan itu bisa selesai tidak berhenti hanya perbandingan di atas atau di bawah ataupun hanya persoalan di pengaturan administratif karena pengaturan administratif itu misalkan mengatur schedule karyawan dan lain-lain itu ternyata tidak mudah juga ini adalah terkait dengan apa namanya pekerjaan kami di beberapa perusahaan OLMGES kemudian ini salah satu pekerjaan yang menantang waktu itu kami mendapatkan pekerjaan untuk bersama-sama bergabung dengan dengan tim yang ada di Singapura dan juga ya Singapura ya tapi untuk pekerjaan di Meksiko ini kami lakukan juga secara apa bukan virtual ya maksudnya online begitu ini kami dapat pekerjaan kemudian kami diminta untuk merancang FTSO FTSO ini challenge-nya karena number apa ya jumlah dari pekerja yang on board itu tertentu dan tidak bisa bertambah atau berkurang sehingga kami perlu melakukan analisis tidak hanya memetakan distribusi kebisingannya tapi kami juga melakukan studi-studi yang bersifat sensitivity analisis mungkin ini perbedaannya dengan yang di kawasan-kawasan industri yang di onshore begitu tapi kalau sudah di offshore ini lebih rigid dan tantangan lainnya adalah kami harus memenuhi sekian regulasi secara simultan sehingga kami perlu mendapatkan atau memutuskan suatu pendekatan multi constraint supaya desain kami ataupun rekomendasi yang kami susun itu sudah sesuai dengan kebutuhan semua regulasi selama ini kami hanya bermain di satu regulasi either regulasi lokal atau regulasi internasional kalau ini tidak seluruh regulasi seperti lokal internasional ataupun juga regulasi internal dari dan ini menjadi pengalaman kami yang luar biasa kami kami juga bekerja secara multinasional nah kira-kira demikian Bapak Ibu nah kalau yang ini sebagai pengukuran sound power level jadi kalau suatu produk itu mau dirilis di negara-negara tertentu kebetulan ini ada perusahaannya ada di Pasur One tapi dimiliki oleh Jerman dan mereka seringkali menjual produk-produk mereka ke luar negeri dan itu harus ada bukan labeling ya tapi harus ada semacam surat keterangan bagaimana tingkat daya suaranya dan lain-lain sebelum di install di site itu syarat untuk barang itu bisa diterima atau tidak dan kami melakukan secara apa namanya on-site di pabrik mereka dan menariknya hasil pengukuran kami itu beda sekitar setengah DB dari hasil kalkulasi mereka sehingga kami mendapatkan order beberapa kali untuk melakukan pengukuran yang sama karena fokusnya adalah apa namanya kami memberikan masukan dan tantangannya ini karena diukur di luar ruangan maka background noise arah angin kemudian apa namanya gangguan-gangguan yang sifatnya kecil itu harus sangat detail sekali untuk kami tuliskan kemudian kami olah dan itu mempengaruhi dari skenario pengukurannya jadi kesannya bukan apa ya mungkin selama ini orang bisa hanya ngukur-ngukur-ngukur tapi kemudian ada banyak faktor-faktor yang bagian sifatnya akustik yang harus betul-betul diperhatikan sehingga pengukurannya bisa dibandingkan kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas oke mungkin itu dulu Pak Edi dan Pak Paul apa yang bisa saya sampaikan untuk hari ini saya kira nanti kita bisa apa namanya kembangkan lebih jauh dengan diskusi terima kasih baik terima kasih Pak Iwan Prasciwa yang sudah menyampaikan paparannya kita lanjutkan dengan diskusi ya tanya jawab saya baca kan ini pertanyaan-pertanyaan dari chatbox ini sepertinya ada beberapa ini lumayan juga ini panjang-panjang ini pertanyaannya eh yang pertama yang pertama pendek-pendek ini Pak ini dari Cak Adi ini berapa dibi ukuran ideal untuk pengarah suara corong tua pada tempat ibadah dengan lingkungan padat penduduk terima kasih nah ini ini masjid ini Pak ya terima kasih Pak Adi ya nah eh sebetulnya sebetulnya di sisi kami akustik itu kalau bicara itu sebelumnya kami nyebutnya paga ya public address dan general alarm masuk ke ke keilmuannya prinsip dasarnya suara atau informasi yang keluar itu baik dari corong masjid atau yang sinisnya itu adalah kita lebih masuk ke dua aspek tadi satu itu adalah clarity kejelasan yang kedua itu adalah kenyamanan nah tentu ada aspek-aspek lain tuh kaitannya dengan dan coverage area itu sampai berapa jauh yang ingin menjadikan target sehingga level berapa akan sangat tergantung pertimbangan-pertimbangan tersebut apakah ada rule of time-nya mungkin nanti ada Pak Joko kan disini karena waktu itu ada himbuan kan dari Kementerian Agama ya tadi saya lihat ada Pak Joko tadi ini mungkin Pak Joko bisa bantu saya ini karena waktu itu ada himbuan dari Kementerian Agama misalkan ya yang kemudian memunculkan polemik karena secara teknis tidak lengkap ya dan itu juga himbuan kemudian satuannya juga dibi sehingga bisa memunculkan multi interpretasi tapi pendek kata tidak ada ukuran absolut sebetulnya berapa yang harus diperlukan kecuali tiga hal tadi sudah kita bisa sepakati gitu ya kita mau coveragenya berapa kemudian clarity sama kenyamanan itu apakah cukup misalkan kita buat sekeras-sekeras nanti Pak supaya nanti jangkuannya panjang nanti yang rumah di sekitarnya apakah nyaman dengan kekerasan setinggi itu misalkan ya apakah ada komplain dulu kami pernah menghendal ada satu rumah yang dekat dengan prior apa ya kayak masjid begitu tapi masjid ini kegiatannya itu padat begitu tidak hanya saat sholat dan lain-lain sehingga putri atau bayi beliau itu seringkali kaget ketika ada aktivitas di masjid itu karena menggunakan pengeras suara nah pada situasi semacam itu kami treatment kamarnya lebih kedap supaya si bayi ini juga bisa istirahat atau di kasus lain itu ada yang orang tuanya lagi sakit dan itu juga menjadi perhatian sehingga pada waktu kita memutuskan itu sebaiknya saran saya dilakukan secara gradual dibuat aja misalkan 90 dulu kemudian naik secara berlahan kemudian target suaranya ada dimana saja secara penerima baru itu menjadi lebih wise untuk menentukan ukuran-ukurannya berapa dibandingkan saya mengatakan tolong Pak bisa 100 ternyata kondisi masjidnya juga berbeda antara jarak rumah dengan yang lain mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Edi baik ini dari Pak Joko Sarwono ini ngetik aja tidak dengan mic-nya ya jadi ukurannya ini fungsional clarity dan kenyamanan ini tambahan komentar dari Pak Joko Sarwono berikutnya dari masih Pak Adi lagi nih kalau terkait dengan uji material ini persyaratan apa saja yang digunakan untuk desain meredam suara terima kasih terima kasih terima kasih Pak Adi jadi memangnya ada dua kalau di kami kalau istilah teknisnya ya itu ada istilah insulasi akustik ada istilah absopsi gitu ya jadi kalau penyerapan satu absopsi itu terkait dengan penyerapan itu biasanya digunakan untuk mereduksi jumlah refleksi dan lain-lain begitu kalau insulasi ini bayangkan aja seperti partisi ya partisi yang bisa memblok bertransmisinya suara nah di Indonesia sendiri yang jadi problematik penggunaan kata peredaman ini diperedam ini diabsop atau diatenuasi begitu ya atau diinsulasi tapi asumsi saya pokoknya suaranya berkurang lah gitu ya apapun mekanismenya nah kalau apa namanya kalau kita kembalikan kepada teknologi teknologi teknis tersebut di lab kami kami bisa melakukan dua-duanya ya bisa mengukur absorpsinya itu yang banyak kami kerjakan di material akustiknya atau mengukur insulasinya atau kita sebutnya sebagai rugi transmisi atau transmission loss prinsip dasarnya memang perlu ada fasilitas khusus untuk memastikan kami menyebutnya itu medan suaranya ya medan suaranya supaya hasil pengukurannya objektif ya apakah medan suaranya langsung atau medan suaranya yang diffuse yang tadi itu di ada ruang dengung dan lain-lain nah ukuran materialnya berapa ya kalau ukuran materialnya tergantung standar yang ingin diikuti misalkan di kami itu menggunakan ISTM itu 1,4 meter persegi tapi kalau menggunakan ISO dengan metode yang berbeda itu bisa ukurannya 3 meter kali saya lupa ya 3 kali 3 atau berapa begitu nah sekali lagi Pak Adi sangat digantung parameter apa yang mau keluar dari hasil pengukuran itu apakah koefisien absorpsi apakah rugi transmisi dua itu yang biasanya paling sering diperlukan di masyarakat kalau kemudian kita pertanyaan itu lebih ke arah ini mau mengukurnya itu seberapa besar Pak suara yang hilang akibat partisi berarti itu sebetulnya keinsulasi atau kita mencari adalah rugi transmisi mungkin itu Pak Adi semoga cukup jelas masih mute Pak Pak Adi masih mute maaf maaf baik dari Pak Indro Kristanto dalam pengukuran suara apakah Bapak pernah dilibatkan dalam komisioning atau uji like operasi pada pembangkit tenaga listrik PLTU, PLTGU, PLTJ dan lain-lain jika pernah mohon penjelasan cara pengukurannya terima kasih sebetulnya Pak untuk komisioning secara langsung kami tidak pernah diundang Pak untuk kasus di Indonesia dulu kami pernah bekerja dengan Korea dan lain-lain untuk pembangkit ada dua Pak yang harus dilakukan di komisioning itu yang pertama adalah di sisi industrinya di dalam yang kedua adalah di sisi lingkungan kalau lingkungan kembali lagi yang tadi pengukurannya 24 jam tapi kalau yang di dalam biasanya kami melakukan pengukuran-pengukuran di super-super tertentu yang tadi persis yang di slide saya yang terakhir tadi seperti ini lah ya sebentar saya semoga selesai belum hilang ya seperti ini Pak kami melakukan pengukuran ada salah satu unit ini sih fan sebetulnya cooler ini nah di di tahap sekarang kami lebih banyak ke planning memang Pak artinya sebenarnya komisioning itu hal-hal yang standar yang bisa kami lakukan apakah itu langsung melakukan pengukuran di lapangan ataupun memberikan desain dari komisioningnya sendiri nah terakhir itu kami bekerja dengan Red Engineering dari Singapura itu untuk data center Pak kami mendesain bagaimana supaya data center tersebut memenuhi kualifikasi lingkungan standar standar untuk lingkungan itu kami mulai dari FAT untuk unitnya sendiri terus yang kedua kami juga melakukan assessment di lingkungannya ketika unit itu terinstall ataupun yang existing yang sedang ada yang sudah terinstall di lapangan prinsip dasarnya Pak kalau komisioning di Indonesia berarti nanti kembalinya ke tadi itu ke undang-undang yang lingkungan yang KMNH no. 48 harus diukur selama 24 jam mungkin itu Pak Edy Pak Edy masih mute ini lupa ini soalnya di dekat ini ada anak-anak kecil bermain ya di Aris Amin baik berikutnya dari ini angka ya identitasnya ini ini 3 9 5 8 9 3 ada berapa nih ada nomor tapi sebenarnya satu pertanyaan dalam bidang apa saja yang intens atau serius Bapak lakukan penelitian atau proyek yang sudah diterapkan redaman noise ini contoh ada proyek oil and gas tadi bagaimana redaman noise itu dilakukan seperti spesifikasi material hasil akhir setelah dilakukan implementasi mungkin ini contoh yang komplit yang emblem nah emblem ini problemnya adalah pertama selalu kita akan lihat regulasinya dulu Pak jadi regulasi itu atau standar yang akan kita acu itu menjadi target desain jadi ini di kawasan industri maka target di batas atau ini di pager ini kalau Bapak Ibu lihat pager ini kita targetnya adalah 70 DBA nah kemudian kita identifikasi sumber-sumber bising yang ada di lingkungan tersebut levelnya berapa dari situ baru kemudian muncul konsep desain basic desainnya basic desainnya apakah kita akan menggunakan kombinasi insulasi akustik dan absorber atau kita menggunakan kombinasi yang sifatnya partial enclosure atau pendekatan-pendekatan yang lain misalkan cladding dan lain-lain karena contoh sederhana kalau dia itu tempatnya adalah proses proses area misalnya seperti silo seperti ini kami akan melakukan banyak treatment khususnya di pipingnya nah materialnya apa saja ya tentu macam-macam materialnya dan spesifikannya seberapa itu tadi tergantung dari targetnya berapa layakan kita turunkan nah yang terakhir tentu kami harus memperhatikan supply chain dari material itu desainnya sudah bagus hitung-hitungnya sudah bagus tapi materialnya gak ada juga percuma ya atau kita materialnya itu lead lead items ya ada beberapa kadang-kadang kita harus import dari China atau paling gampang hubnya Singapura ya kalau Singapura itu sekitar 3 mingguan lah untuk shipping dan lain-lain sejak PO keluar nah itu harus kami perhitungkan tapi kalau kita ingin detail terkait itu memang kita harus belajar namanya noise control nah ini di teknik fisika ada itu kuliah noise control ya saya juga dibantu oleh Pak Joko kemudian Pak Nanu dan kadang-kadang kami mengundang salah satu ajang profesor kami dari KAIS untuk berbagi terkait dengan noise control ini jadi pendek kata prosedurnya persis seperti yang saya sampaikan tadi kita akan ingin mengkomplek dengan regulasi yang mana kemudian kita tentukan zona dari area itu kemudian kita lakukan asesmen terlebih dahulu karena kalau tanpa asesmen kan kita tidak tahu ya Pak ya target penurunan harus berapa dari existing noise menuju ke target regulasi itu baru kemudian kita susun upaya-upaya engineeringnya ya materialnya banyak sekali kalau paling gampang ya Bapak Ibu misalkan pernah dengar rockwool, glasswool itu ya sementara untuk instalasi akustik kami custom Pak kami custom menggunakan material-material yang ada nah material ini pada akhirnya di pengalaman kami next control itu constraintnya bukan akustik tapi cost ya kan biaya itu dan disitu baru kami susun nanti material apa saja yang suitable dengan target dari engineering cost-nya kira-kira begitu Pak Edy baik pertanyaan yang nomor 2 ini ternyata ada di bawah ada tidak penelitian yang serius terkait material yang tepat pada persoalan noise di tempat tertentu rasanya rasanya riset kami serius Pak riset-riset kami serius tapi gini maksudnya begini kalau untuk implementasi sekarang itu memang kami basisnya bukan penelitian Pak karena itu sudah masuk ke prosedural teknologi atau teknologi yang prosedurnya sudah ada lalu riset kami untuk menjawab apa untuk menjawab constraint yang tidak bisa dipecahkan oleh pendekatan-pendekatan engineering yang saat ini sudah diimplementasikan misalnya misalnya contoh sederhana absorber akustik itu kalau menggunakan teknologi atau prosedur lama supaya dia efektif itu tebalnya tebalnya itu harus seperempat panjang gelombang contoh realnya begini kita ingin target penyerapannya di 100 Hz 100 Hz maka ketebalan dari material itu supaya dia bisa menyerap panjang gelombang itu atau di frekuensi itu memerlukan ukuran sekitar 80 cm 80 cm itu persis yang kami terapkan di lab kami yang di Anekoit tadi nah tentu 80 cm ini kan memunculkan constraint baru untuk diimplementasinya secara praktis di engineering secara umum sehingga tugas kami melakukan risetnya adalah bagaimana mendapatkan material yang jauh lebih tipis untuk punya kinerja yang sama dengan material-material yang konvensional sekarang misalkan kami berhasil sekarang itu di penelitian kami bisa 1 per 24 ada beberapa kasus kami bisa menurunkan sampai 1 per 32 jadi jauh lebih tipis untuk panjang gelombang yang sama atau untuk frekuensi yang sama kira-kira begitu ininya apa namanya kaitannya tapi kalau kemudian langsung diimplementasikan sebagian besar kami masih menggunakan pendekatan teknologi 10-20 tahun yang lalu Pak masih visibel untuk dipakai saat ini demikian Pak Edi baik berikutnya dari Pak Ferry ada 4 pertanyaan yang pertama nih pada halaman 7 tadi ada rumus persa 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 bersama itu empiris apa turunan persa halaman 7 harus yang ini ya ya itu berdasarkan survei empiris Pak yang ini ya mestinya yang ini ya Pak yang ini ya Pak ya Pak, ini salah satu survei yang dikeluarkan waktu itu oleh schools, hubungan antara pising 24 jam, yang sebenarnya sebagai LDN, LDN night, kemudian dengan tingkat gangguan. Nah, pendekatan-pendekatan semacam ini banyak dilakukan oleh timnya Pak Joko Sarwono, jadi bagaimana memadukan antara ukuran-ukuran kuantitatif dengan hasil survei. Nah, nanti dicari korelasinya. Sehingga kemudian didapatkan model-model semacam ini, bisa saja modelnya itu structure regression modeling, bisa dikenal, atau kita menggunakan regresi, atau kita menggunakan clustering bersifat PCA, bukan bersifat yang bentuknya principal component analysis untuk menentukan dimensi-dimensi dari gangguan tersebut. Jadi jawaban pendeknya ini empiris. Fitting saja, Pak, terhadap hasil survei dan LDN-nya. Demikian, Pak. Pertanyaan nomor dua, pada halaman 13, vibrasi tanah, frekuensi 1-80 ukurnya pakai alat apa? Apakah frekuensi tanah yang akan gempa bumi, frekuensinya berubah drastis? Kalau alat ukurnya, biasanya kita gunakan hydropone ataupun accelerometer, Pak. Tapi untuk yang ground vibration, jadi prinsip dasar pemilihan sensornya, kalau Bapak-Ibu fokus di ground vibration ini, kita ada rentang frekuensinya, itu biasa 1-80, itu yang dominan untuk kaitannya dengan ground vibration. Nah, berubah drastis, harus hati-hatinya begini. Kalau untuk kasus-kasus untuk seismik, ini sebetulnya lebih darah seismik, seismic vibration, itu situasi-situasi transientnya yang penting untuk diketahui. Sehingga pada waktu kita melakukan pengukuran, itu kan masih time domain begitu, Pak. Dari time domain itu kemudian nanti kita bisa transformasikan untuk mendapatkan frekuensi domain. Nah, di frekuensi domain itu kita ambil dari waktu berapapun, akan keluar komponen-komponen frekuensinya. Tapi, tidak keluar dari 1-80 Hz itu. Tidak jauh-jauh dari sana. Nah, targetnya apa? Tentu kita ingin tahu target dari keumuman data-data seismik yang ada di situ. Dari sana kemudian kita baru bisa menyusun kira-kira pendekatan teknisnya seperti apa. Ya, umumnya sih membangun vibration isolatornya. Bisa itu berupa damper, ataupun kalau Bapak-Ibu sering melihat banyak di kasus di YouTube, dia pasang damper di fondasi dari bangunan tersebut, sehingga ketika ada gempa dan lain-lain, itu tidak merusak bangunan, ataupun bangunan itu bisa bergerak secukupnya, sehingga tidak memunculkan crack ataupun damage terhadap bangunan tersebut. Demikian Pak Edy. Baik, yang nomor tiga, di Rumah Sakit Koja, Jakarta, sekian tahun yang lalu, ada jalan tol baru yang melintang di dekatnya. Kemudian dipasang perdam di sisi-sisi tol dekat rumah sakit itu. Dalam praktek rianya itu bahan apa, Pak? Sebentar, ini tangkap saya mestinya noise-nya ya? Ya, jadi ada jalan, ini ada noise di jalan tol. Harusnya itu barier, Pak, istilahnya ya. Semoga saya nggak salah tangkap ya di pertanyaan ini. Karena umumnya kalau kita punya jalan tol, kemudian dekat dengan bangunan, itu kita gunakan barier. Barier itu materialnya bebas, Pak. Yang penting solid. Yang penting solid. Kemudian dia memiliki, atau minimum kerapatannya, atau density-nya itu 20 kg per meter square. Nah, barier ini, kinerjanya atau kemampuan atenuasinya ditentukan oleh ketinggian. Dan desain dari ujungnya itu, apa yang kita sebutnya, tipnya itu ya. Supaya atenuasinya cukup. Karena mekanisme atenuasinya itu bukan berdasarkan transmisi, tapi berdasarkan difraksi. nanti ada area yang gulungan, dia dibelokkan ke tempat lain. Kira-kira begitu. Jadi barrier itu istilahnya. Lebih advanced, misalkan mengkombinasikan barrier dengan absorber dan lain-lain, itu bagian dari detail teknis dari risk control-nya. Tapi secara umum, dia adalah barrier. Begitu Pak Edy. Baik. Pertanyaan nomor empat. Untuk kasus sederhana, bila suatu motor kebisingannya kita redam, pasang dalam suatu bok, bagaimana material yang relatif mudah dan murah setahu Bapak? Dalam prakteknya, berapa persen Db penurunan maksimum yang bisa didapat? Terima kasih banyak, Pak. Ini dimasukin box itu berarti masuk ke ruangan gitu ya bayangan saya, motornya. Atau bagaimana ya. Karena gini, kalau motor, itu sumber bising utama itu adalah kita sebutnya S-Hose itu ya, atau kenalpot lah, kalau bahasa awalnya ya. Di kenalpot itu ada silencer. Kalau kemudian Bapak Ibu melakukan testing dan sejenisnya dalam ruangan itu, maka ada beberapa hal yang harus pasang. Satu itu absorber. Absorber ini sebenarnya busa lah, Bapak Ibu ya. Tapi busa ini hanya untuk mengurangi refleksinya. Itu biasanya turun sekitar 5 Db, nggak akan jauh-jauh dari situ. Tapi problem utamanya sebetulnya, kecuali ini ya, kecuali busa yang kita desain secara khusus, dia bisa sampai 10 Db. Tapi overall ya 3-5 Db. Sangat tergantung dari ketebalan, sebetulnya ketebalan dari foam yang akan dipasang. Tapi kalau itu memang seperti ruangan, semoga saya nggak salah nanggap pertanyaannya, karena saya kurang jelas secara. Kalau itu dalam ruangan, misalnya Bapak ingin memasukkan ke dalam ruangan, saya ingin men-testing itu supaya suara tidak keluar, maka materialnya tidak hanya absorber, tetapi juga harus ada insulasi akustik. Kita sebutnya ada namanya, kelas-kelasnya itu STC, Sound Transmission Class. Material itu kalau Bapak beli, itu harusnya ada STC-nya, STC tulisannya ya, STC. Umumnya untuk yang mudah-mudah begitu, kita sarankan STC-nya di atas 40. Nanti bahannya apa Pak? Orang sudah tahu nanti STC 40 itu, apakah mau pakai gipsum, apakah pakai beton, atau pakai bata merah, itu sudah ada contoh-contohnya. Bapak, Ibu bisa cari itu di internet banyak. Tulis saja STC 40 nanti tentunya sekejap. Saya kira begitu. Kalau saran saya STC 40 ke atas. Gitu Pak Edi. Berikutnya dari Pak Syarif R. Pandian. Pertanyaan pertama, hal apa saja yang sering ditemui di lapangan pada saat uji noise dalam ruangan dan di luar ruangan, dan tantangan yang sering dialami? Dalam ruangan, baik Pak. Sebenarnya begini, dalam pengukuran itu, supaya akurat, memang kita yang harus pastikan itu adalah kelengkapan instrumen. Sesuai standarnya. Contoh kalau Bapak tadi lihat, sebelum nanti saya masuk ke ini. Muka muda saya ada contoh. Nah, ini aja. Ini contoh pengukuran dalam ruangan. Kalau Bapak, Ibu lihat, di sini ada semacam sonsos, sumber suara. Ini sumber suara. Ini bentuknya bulat. Kami sepuluhnya dodehedron. Dodek. Ini untuk memastikan bahwa pantulan suaranya itu bisa ke segala arah. Itu syarat utama. Supaya hasil pengukuran kita itu sesuai dengan standar atau objek. Nah, ini kadang-kadang sulit. Tidak semua orang memiliki sumber suara semacam ini. Kalau mau buat itu bisa juga, mungkin bisa moving atau berkonsultasi dengan Pak Joko. Pak Joko pernah membuat semacam ini. Tapi kami juga punya di lab. Terus yang kedua itu adalah kaitannya dengan situasi sekitar. Kalau ini non-akustiknya. Non-akustiknya, kadang-kadang kalau kita ngukur begitu, ada saja orang yang lalu-lalang atau ngobrol. Padahal kita ngukur suara, tapi orangnya ngobrol. Jadi suara itu tercampur. Kalau di luar ruangan, itu lebih banyak iklim, ke cuaca. Ada hujan, kemudian mengisolasi suara-suara di luar dari konsen sumber suara yang sedang kita lakukan analisis. Itu adalah problem-problem yang sering kami temukan. Nah, dular itu tentu kita harus berkoordinasi supaya tadi itu alat ukurnya sesuai dengan standar, kemudian prosedurnya sesuai dengan standar, selebihnya itu hanya berhubungan dengan koordinasi dengan orang-orang yang di sekitar situ. Mungkin itu Pak Edi. Baik. Pertanyaan nomor dua. Untuk uji kompetensi tentang pengurahan noise bisa diperoleh di mana? Terima kasih. Nanti kami daftarkan ke Pak Edi saja kalau uji kompetensinya. Tapi sebetulnya bisa dimulai, saya kira itu ramahnya BKTF mungkin nanti bisa dibicarakan secara lebih administratif begitu ya Pak Edi. tapi kalau training kami bisa mengajarkan melalui BKTF juga. Tapi maksudnya untuk mengeluarkan sertifikatnya itu mungkin Pak Edi dan rekan-rekan yang bisa mengakomodasi. berikutnya dari Pak Saifuddin. Judi. Pertanyaan pertama, ini berapa rentang waktu dia untuk dilakukan rekalibrasi pada latar-latam pengukuran noise seperti SLM dan sebagainya? Baik Pak, terima kasih. Kalau secara regulasi atau keumuman itu ada dua kalibrasi Pak. Kalibrasi eksternal sama internal. Kalau eksternal itu yang dibandingkan dengan alat lain ataupun ukuran lain, mungkin di sini ada orang, orang ini ya, BSN mungkin nanti bisa menambahkan ya. Itu biasanya kami kirimnya itu ke Kim Lipi kalau dulu ya. Itu di Serpong itu per dua tahun itu. masa sertifikatnya. Tapi di luar itu setiap kali penggunaan kami membawa kalibrator internal. Jadi setiap pakai kami punya kalibrator untuk dipastikan bahwa setting alat kami sudah sesuai. Tapi kalau yang kami punya sebagai external calibration itu setiap dua tahun. Demikian Pak Edi. Baik, pertanyaan nomor dua. Apakah dilapaiwan melayani rekalibrasi dan penerbitan sertifikat resminya? Banyak sertifikat ini, Pak. Tidak, Pak. Yang melakukan itu harusnya, tadi ada Pak Dodi enggak ya di sini ya. Mungkin semoga beliau ikut itu di tempatnya Pak Dodi itu. Di Kim Lipi. Sekarang BSN ya namanya ya. Di Serpong, Pak. Bisa dikirim ke sana, Pak. Kami juga ngirimnya ke sana. Baik. Berikutnya dari Pak Deni Hermawanto. Saya Deni dari kelompok penelitian akustik di BRIN. Menurut Bapak, apakah Capman LH no. 481996 masih cukup representatif digunakan sebagai atuan dengan kondisi saat ini? Mengingat sudah 26 tahun usianya. Ya, Mas Deni. Ini dari sisi teknikal dan akademik ya. Mohon itu tidak dicampurkan kemana-mana. Capman 48 tersebut yang sekarang sedang berlaku ataupun yang nanti akan diabsorb menuju dalamnya cita kerja, secara progres legal, legalnya itu kalah memang dibandingkan, paling dekat aja Malaysia. Ada dua aspek. Pertama adalah dari sisi metodologi. Yang kedua adalah dari sisi detail dari kawasan-kawasan yang akan diakses. Itu yang tidak lengkap. Yang ketiga tentu adanya zona-zona baru yang terdefinisi dari sisi pengembangan kawasan dan lain-lain itu juga tidak diakomodasi dari akomodasi terhadap oleh undang-undang tersebut. Dampaknya apa? Tentu dampaknya adalah memunculkan multiinterpretasi terkait dengan bagaimana mengimplementasikan. Contoh, kita perlu metodologi itu yang perlu berkembang dengan sesuai dengan situasi-situasi yang ada di regional dan internasional. Karena juga persoalan kompleksitas. Misalkan, apakah kita cukup hanya melakukan pengukuran di sampel point? Apakah kita perlu mengembangkan noise map untuk bisa melakukan kajian di kawasan tersebut? Itu juga belum ada atau tidak diputuskan di dalam undang-undang tersebut. Nanti saya berharap, yang bisa mempelopor itu. Kalau saya di kampus sama Pak Edi, hanya bisa mendukung secara teknis saja. Tapi yang punya power untuk bisa itu mungkin teman-teman BRIN atau teman-teman BSN yang bisa berkolaborasi untuk bisa menyusun itu jauh lebih komplit. Jadi kalau dikatakan, saya lebih melihat kelengkapan ininya, metodologi sama definisi kawasan. Misalkan untuk mengukur kereta api, itu kalau kita pakai LAQ, habis itu, pasti habisnya itu nilai bising kereta apinya pasti rendah sekali. Karena harusnya diukurnya ada Lmax-nya. Nah itu kan tidak diatur. Demikian Pak Edi. Berikutnya dari Pak ACN. Kalau material peredam yang digunakan adalah glass wool atau rock wool, apa pada pipa yang bising? Thermal insulation bisa merangkap juga sebagai noise insulation. Terima kasih atas pencerahannya. Bisa Pak. Bisa. Hanya nanti yang perlu dipastikan begini. Kalau kita waktu bicara thermal, Bapak kan tidak bicara frekuensi dari noise-nya. Sementara di sisi kami itu juga bicara dari frekuensi dari noise-nya itu. Sehingga itu nanti disesuaikan dengan kemampuan si material tersebut. Kaya dan bisa tidak tergantung case dari kebisingannya, karastrisi kebisingannya. Tapi kalau ditanya apakah materialnya mirip, ya mirip Pak. Mirip antara yang dipakai dengan thermal ataupun dipakai dengan kebisingan. Hanya kami biasanya punya treatment-treatment tambahan supaya fungsinya lebih maksimal. Demikian Pak. Baik. Ini ada tambahan komentar yang tadi pertanyaan tentang kalibrasi tadi dari Pak Ardi Rahman, BSN. Untuk kalibrasi alat-alat akustik di SNSU, BSN. Dulu Kim Libi. Bapak-Ibu bisa melihat layanan kalibrasi tersebut melalui www.separta.bsn.go.id Ini sudah ada yang menyambut. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ardi Rahman. Pak Ardi, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Pak Gunawan Cahyadi. Seingat saya noise itu bersifat unpredictable dan unavoidable. Mengapa sore ini dapat dibahas topik tentang noise control? Mohon klarifikasinya dan elaborasinya. Terima kasih. Tentang yang unpredictable. Saya enggak ada contoh yang unpredictable. Masa saya begini, kalau dia sifatnya itu, tadi memang di awal saya sebutkan, ada yang sifatnya sinyalnya itu steady state, Pak. Ada yang sifatnya intermittent. Kalau betul-betul random, kalau dalam konteks sinyal itu contoh sederhananya itu yang turbulensi itu, Pak. Kalau Bapak melihat hubungannya dengan fluida, itu kita masuknya ke yang random. Itu nanti, itu pun yang random, itu pun masih bisa diselesaikan dengan pendekatan, kita sebutnya itu adalah ekspektasi. Jadi ada statistiknya. Tapi sebagian besar, bising-bising industri ataupun bising-bising yang sifatnya lingkungan, itu selalu banyak berkaitan dengan mekanikal, Pak. Nah, mekanikal ini kan beroperasi pada kecepatan tertentu, RPM dan lain-lain. Ataupun dia memiliki power rating tertentu. Nah, dari sanalah kemudian dia merefleksikan kandungan spektrum dari frekuensinya. Sehingga kita bisa mencari hubungan dengan operasi atau cara kerja dari sistem mekanikal tersebut dengan kebisingannya, kemudian kita mendapatkan ide dan konsep dasar bagaimana menyelesaikan atau menyusun mass control-nya. Kira-kira begitu, Pak. Tapi kalau unpredictable, betul-betul tiba-tiba muncul, tiba-tiba enggak, itu memang di luar dari apa namanya, di luar dari bahasan dari knowledge control yang sekarang. dan very unlikely juga. Atau kemungkinan kecil kalau itu yang terjadi. Karena sebagian besar noise yang ada itu rata-rata bersumber dari hal-hal yang perilakunya juga predictable. Kira-kira begitu, Pak Edi dan Pak Tepat tadi yang bertanya. Baik. Terima kasih. Ini tadi pertanyaan yang terakhir ini tadi dari chatbox ya. Kecuali kalau ada yang mau disampaikan langsung, silakan kalau masih ada pertanyaan. Langsung dengan mikrofonnya. Baik, kalau enggak ada, ini jam juga sudah 17.27 ya, kurang 3 menit. Kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Tering Sikapi ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Iwan Prasjo ya. Sama-sama Pak. menyampaikan paparanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi pada sore hari ini. Mudah-mudahan saling menambah, menguatkan kapasitas kita bersama. Terima kasih juga pada Pak Paul Ujah yang juga sudah menyampaikan setiap momen sore hari ini. terima kasih pada Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang sudah bergabung pada acara sore hari ini. Untuk yang besok sore, saya sebenarnya pembicaranya sudah bersedia ya, cuman sampai sore ini saya belum menerima bahan-bahan untuk dibuat flyernya. Nanti kalau ada update saya sampaikan segera kepada Ibu-ibu dan Bapak sekalian. demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disipin dengan protokol kesehatan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi, Pak Irwan, Pak Paul. Sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Irwan. Salam sehat semua. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. terima kasih. Mohon izin Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Sangat mencerahkan diri. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Saya live ya Pak Edi. Ya mohon izin, kita tutup acara ini. Terima kasih.